Sebuah mobil sales rokok jenis espas, Bernopol A8801AM yang dikemudikan M. Sainan menabrak mobil pika bermuatan pisang bernomor polisi A8541KR di Jalan Mengger Caringin, tepatnya di Kampung Pasir Petiwi, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulau Sari, Kebupaten Pandegelang, Selasa. Ke 10 September tahun 2024, sekira pukul 13 WIB, akibat peristiwa tersebut, tiga orang mengalami luka yakni, pengemudi mobil sales rokok heitu, Sainan, dan penumpangnya bernama Mamat, sedangkan pengemudi mobil pik-op bernama Roni. Menurut warga Kampung Pasir Petiwi, Intin, ia tidak melihat secara langsung peristiwanya, saat itu sejumlah orang terlihat sudah banyak yang melihat peristiwa kecelakaan, dua mobil bertabrakan. Usai melihat lokasi kecelakaan, Intin pulang lagi ke rumah karena ada anak lagi tidur, kata dia. Sopir sales rokok mengalami luka parah pada bagian kening. Oh, terus ngaling-ngaling apa? Nging-ngaling kepol, mumpahin seluruh radyanya, mengembangkan, tabrakan-tabrakan, kecelakaan. Iya, lupa, bajar salesan, ngesuk ngirim ke rompok. Terus nging-ngaling kaget dulu? Kaget, ini jika kita bisa makan-makan, tidak itu sih, kayaknya nyaring-saring saja. Tapi nging-ngaling kongsi, sopir untuk bernama-nama, luka. Luka? Sementara, untuk sopir pickup juga mengalami luka parah dan bagian kakinya terjepit. Warga lainnya, Mahmudi mengatakan, sebelum kecelakaan, di lokasi terdapat sebuah kendaraan truk tengah berhenti. Kedua kendaraan itu dalam posisi sama-sama, tengah melaju kencang, sehingga Espas gagal menyalip truk, langsung menabrak mobil pika bermuatan pisang, sementara kedua mobil terlibat kecelakaan berada di tengah jalan, karena memang pengemudinya mengalami luka berat. Terima kasih.